Selanjutnya kita beralih ke Bandung Pemirsa Pondok Pesantren Shamsul Ulum Muhammadiyah Bandung dan Asti Bandung menjalin kerjasama. Kerjasama ini dijalin sebagai upaya untuk melahirkan banyak atlet sepak bola yang hebat dan taat dalam beragama. Pondok Pesantren Shamsul Ulum dan Akademi Sarana Talenta Indonesia atau Asti Bandung menjalin kerjasama. Peresmian kerjasama antara keduanya dilakukan di Pondok Pesantren Muhammadiyah Shamsul Ulum Bandung. Kerjasama ini dilakukan untuk sama-sama saling bersinergi dalam melahirkan individu yang tak hanya hebat dalam sepak bola tetapi juga takwa dalam beragama. Adapun dipilihnya Shamsul Ulum sebagai lembaga kemitraan oleh Asti adalah karena ponpes tersebut dirasa paling siap untuk menjalin kerjasama. Pihak Shamsul Ulum sendiri menyambut baik kerjasama ini. Bagi mereka ini merupakan langkah yang positif bagi perkembangnya masing-masing lembaga. Alhamdulillah pada hari ini terlaksana pada hari Jumat ini terlaksana adanya MOU antara Akademi Sarana Talenta Indonesia dengan Pondok Pesantren Shamsul Ulum Muhammadiyah Bandung. Perjanjian atau kerjasama ini adalah dalam bentuk kita sebagai Akademi Sepak Bola yang mendidik dan melatih anak-anak tidak hanya di sepak bolanya tapi juga di pendidikan dan keagamaannya. Jadi pendidikan dan keagamaannya nanti dibantu oleh Muhammadiyah dan Shamsul Ulum. Jadi Samsung Ulum MOU dengan Asti itu menurut kami itu anugerah karena mendapatkan kepercayaan dari pengurus Akademi Sarana Talenta Indonesia yang mencetak siswa-siswa yang punya talenta khususnya di bidang sepak bola dan sekarang menjadi animo yang besar masyarakat untuk sepak bola dan kami sebagai pengurus Pondok Pesantren Shamsul Ulum dipercaya diberi amanah untuk mendidik, melatih, membina mereka dari bidang keagamaan spiritualnya itu adalah satu keberkahan. Artinya, disamping mereka punya talenta yang hebat dalam sepak bola, bagaimana? Supaya mereka mempunyai kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, emosional, dan sosial. Tentunya ketika mereka bertanding itu, kalaulah tidak cerdas emosional tentunya mereka akan kalah bertanding untuk itu, kalaulah cerdas semuanya itulah yang akan menyempurnakan talenta mereka dalam sepak bola. Itu alasan kami bisa MOU dengan Asti. Ya, kita sangat mengapresiasi kerjasama Pesantren Shamsul Ulum dengan Asti dalam rangka pengembangan dan penguatan olahraga khususnya sepak bola bagi anak-anak. Tapi yang jelas, kita sangat menilai bahwa ini sangat strategis bagi penguatan Muhammadiyah ke depan secara umum bahwa penguatan jejaring, penguatan relasi, kemudian juga kolaborasi dengan institusi-institusi lain sebagai bagian daripada penguatan Muhammadiyah secara keseluruhan. Nah, kerjasama-kerjasama ini memang harus lintas talenta juga dibangun oleh kita karena kita paham bahwa dunia ke depan itu akan besar oleh kerjasama-kerjasama. Nah, Muhammadiyah dalam hal ini kerjasama dengan Asti, saya sangat mengapresiasi Pesantren Shamsul Ulum siap memberikan supporting dari penguatan ruhiyahnya, talenta batiniahnya, spiritualnya. Nah, ini akan menjadi asupan bagi calon-calon atlet kita masa depannya yang akan mengharumkan nama bangsa ataupun daerah kota Bandung di kancah persepolaan bahwa Muhammadiyah ikut terlibat memberikan bangunan bagi penguatan atlet dan kader atlet itu dalam hal penguatan ruhiyah, terutama keislamannya. Sehingga ya kita berharap anak bangsa ini ya sepak bolanya bisa, kemudian ngajinya juga bisa, sholatnya juga rajin, kemudian tilawahnya juga bisa, kemudian zikir dan doanya juga hebat gitu. Kita berharap sesuai dengan lagu kita lah, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Maka, sekali lagi, ini adalah kerjasama yang inklusif dan sangat konstruktif bagi Muhammadiyah. Dan inilah ciri bahwa Muhammadiyah itu berkemajuan, siap membangun relasi dan kerjasama, berkolaborasi dengan institusi manapun selama itu memberikan nilai-nilai kemanfaatan, meneba nilai-nilai kebaikan, memastikan bahwa Muhammadiyah adalah institusi yang siap membangun peradaban yang memuliakan dan memudahkan kehidupan manusia dalam rangka Tafakku Fitin dan Tafakku Minas, membangun Hablu Minanas dan Hablu Minalo. Muhammad Akbil Abdul Karim dan Reksa Sandi memberitakan dari Bandung, Jawa Barat.